ya oke halo teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu semua ya ya ini posisi aku ingin motovlog dan ini pengalaman aku pertama kali motovlog dan untuk hari ini aku mau ketebet nih untuk urusan pekerjaan ya dan start dimulai dari pasar kampung bebek yang ternyata pasar kampung bebek jam 10 pagi ini masih ramai ya masih ada beberapa pun bukan beberapa lagi memang masih banyak pedagang yang berjualan tapi ada juga beberapa pedagang yang sudah membereskan dagangannya ya seperti pedagang-pedagang sayur itu masih banyak ya dan sinci tukang kue juga itu masih ada ya masih agak ramai juga ternyata jam 10 pagi ini ya mungkin normal sekitar jam 11 siang ya ini posisi di jam 10 nih yang ternyata kapa pasar pangkepung bebek masih lumayan agak ramai di jam 10 ya cuma ada beberapa yang memang sudah berberes ini aku mau ke tempat nah belok kiri ke jalan pangeran tuh bagus angke ya masih menggunakan C strap dada dan kamera Samsung A72 oke otw tempat let's go aku mau ke tempat timur dalam di posisi jam 10 lewat tiga nih kita mau lihat dulu nih ketinggian gak sih mudah mudahan enak dilihat jadi depan jalan itu lampu merah jepatan 2 ini aku mau belok kiri mau lewat jalan tengah aja yang surfing tol ya ada sesuatu mobil yang menghalangi angkot ya belok kiri ini disini lampu merahnya kiri langsung ya ini masuk jalan latumenten yang sebelah kirinya nih disini banyak tukang parcel dan AC AC dan juga AC baru AC bekas nah sebelah kirinya di sebelah sana sebelah kanan juga banyak ya yang arah lampu merah jepatan 2 nya saya mau santai aja bawa nih ya kalau jam segini nih latumenten ini memang banyak sekali kontainer kalau udah agak siangat ada berkurang banyaknya pagi kontainernya ini masih gak pake mic nih soalnya mic belum dateng kemarin beli yang paket sama chest strap dada ini micnya gak bisa pake masih ada alat bantunya aku udah beli alat bantunya cuma belum dateng dia pake splitter U lagi ya nah disini banyak motor yang dari arah jepatan besi nyebrang ke putaran sana nah ini depan mall season city nih nah ini season city ini mall season city jalanannya rusak ya habis lewatin season city jembatan macetnya ada sendatan ini macetnya biasanya sampai perlintasan kereta api grogol ya ya kalau aku bawa motor tuh tipe yang mengalah kalau mau dilewatin lewatin aja kalau muda iya hayu wah gas gasan tapi kalau udah umur mah ya pikir panjang lah buat apa kasian anak ini kalau ada apa-apanya nah ini macet sekali nih ya masih di sisi kanan dari naikan tol jembatan 2 eh enggak ini jembat jembatan 3 enggak ini latumenten latumenten gelambar namanya itu tol gelambar nah jarang banget naik turun tol disini biasanya di jembatan 2 kalau naik turun tol yang sebelah kiri ini banyak tukang ikan dan ternyata kirinya macet pula ini benernya macetnya sampai di perlintasan kereta api grogol ini ya memang paling terkenal sekali macet dan antriannya dari perlintasan kereta api grogol itu dari dulu itu perlintasan kereta api grogol itu macetnya panjang paling horor memang dari dulu harusnya bikin apa ya juga karena me ininya ya keadaan dari medannya dan juga tempatnya ya bikin flyover mungkin bingung mungkin underpass juga mungkin bingung ya kalau nya kalau underpass di sana udah playover dari yang samping untar nah ini udah mau nyampe melintasan kereta api grogol padahal gak ada kereta bela ya nya ini perlintasan kereta api grogol padahal gak ada kereta FINAN jalanannya luar biasa Oppo ambil kanan ke arah flyover yang sampai kuntar selamat menikmati wow sebelah kiri saya Trisakti lalu sebelahnya untar wow di bawah jalanan jalanan untuk macet disini tuh biasanya tuh karena arah dari posisi sebelah kiri yang ingin masuk ke tol dalam kota ya jadinya tuh dia memotong jalan yang habis turun dari flyover tadi tuh yang samping untar jadi kendaraan yang tercinta aja disitu jalanan jalanan Terima kasih telah menonton 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 aku sudah nonton beberapa review-review untuk motovlog itu yang paling enak ya memang harus pakai mic eksternal untuk kamera untuk Samsung A72 ini kalau menurut aku ya udah cukup bagus ya lumayan ya dimakai untuk motovlog di settingan 1080p lalu di 30fps soalnya kalau di 60fps itu stabilisernya gak main ini belok kiri arahnya tanabang ada belok kiri kanabang terima kasih telah menonton! ya sebenarnya kalau mau jalan santai enak tenang itu lewat tanabang mah aku udah lama gak lewat mari nih gak lewat tengah ya ternyata di tengah pun masih mancet ya biasanya aku semua lewat tanabang kalau ketempat itu lewatnya nanti habis perlintasan kereta api aret ya belok kiri terus saya sampai ke pasar rumput belok kanan ya macetnya di situ doang tadi ya depan rumah sakit harapan kita nah ini sebelah kiri Polres Jakarta Barat dan menurut aku menurut aku selamat menikmati ini lampu merah seliti ya belok kiri tanah abang kais tubun belok kiri kais tubun tau sekarang udah nggak gitu nafsu nih sama motor-motor beginia kayak dulu dulu pernah punya pentok 400 dulu pegel bawa model sport gitu tangannya telapak tangannya itu yang pegel makanya kemarin lagi punya ginja 2,5 tuh kepas kebetulan ada yang nawar harga tinggi aku jual langsung aku ganti pentok 400 nah kalau pentok 400 itu bawahnya enak modelnya kan kayak model Harley gitu ya nah itu enak santai turing kemana-mana enak banget dulu mas sayang dulu belum ngerti youtube ya kalau nggak mau udah bikin video dari dulu tuh yang pas jamannya sering turing-turing tuh ini untungnya aku bantu pakai gimbal ya jadi gimbal aku tuh bisa dilepasin gagangnya dan sambungannya tuh bisa disambungin ke strapnya untungnya disitu kemarin aku udah bongkar gimbalnya ternyata pegangannya tuh cocok dengan pegangan strapnya nih jadi enak ya cuma kalah di mic eksternal doang nih suara angin suara apa dan suaraku kecil kuranginnya masih sangat terdengar ya sepertinya ini dan settingannya tuh harus memang di 1080p 30fps untuk di samsung A72 ini karena di settingan 1080p lalu 60fps dia punya sistem stabilisernya nggak main tidak bisa difungsikan apalagi di 4k 30fps itu nggak bisa main ya samsung A72 ini tuh bisa sampai 4k 30fps ya sebenernya pengen beli kamera ya kenapa aku mau beli kamera karena tuh kalau aku sedang bikin video bikin vlog ketika aku mau main hp megang hp atau ingin ngeliat sesuatu di hp itu susah nggak bisa karena hpnya aku gunakan untuk merekam ya kalau untuk kualitas kamera dari samsung A72 ini bisa dikatakan ya yang lumayan lah bahkan untuk motovlog aja ini masih cukup bagus ya kalau menurut aku ya ya kalau iphone mungkin lebih bagus lagi tapi terus terang aku nggak suka pakai iphone bukan nggak suka maksudnya tuh nggak terbiasa memang dari dulu belum pernah megang iphone sama sekali ya kalau untuk kamera ya memang aku pengen banget punya kamera ya karena dari dulu aku nggak pernah punya kamera action cam ya maksudnya ya kalau kamera DSLR itu aku punya di rumah Fujifilm yang tahun 2011 itu aku bahkan kemarin pengen dijual aja nggak jadilah sempat aja lah buat kenang-kenangan dan ternyata aku coba pun aku tes ya kamera itu kurang bagus ya karena kamera lama itu aku pengennya action cam ya memang untuk vlog gitu kan cuma ya memang aku lagi nunggu dulu nih total uang kegiatan dari 2A anak aku nih total berapa nih karena jauh saya kan kelas 6 ada perpisahan di sekolah ya nanti ya pasti ya dan biayanya pasti lebih besar aku lagi tunggu itu dulu dan juga youtube aku nih belum monet aku harus tunggu sampai 1000 subscriber namanya teman-teman tolong bantu aku untuk subscribe kalau untuk jam tayang aku sudah 9000 jam tayang hanya saja kurang subscriber nah ini kiri Plaza Semanggi istri saya yang sering main ke Plaza Semanggi dulu saya belum pernah masuk nih ke Plaza Semanggi nah jadi untuk kajian di youtube itu itu kan syaratnya kan mesti monetisasi dulu subscriber tuh mesti 1000 dan jam tayang harus 4000 kalau untuk jam tayang aku sudah 9000 jam tayang aja saja ya memang subscribernya yang kurang teman-teman maunya tolong bantu aku untuk subscribe agar aku bisa cepat monet dan bisa beli kamera dan bisa beli kamera gitu maksudnya gitu urusan sekolah urusan sekolah lalu handphone aku juga bermasalah dan juga faktor kamera juga ya nanti aku pikir-pikir lah mana yang jauh-jauh yang lebih penting lah ibaratnya eh kandong plastik lupa bawah lupa lupa selamat menikmati 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 Terima kasih.